Dikarenakan ini musim fitnah, yang jelas jangan sampai terpecah belah dikarenakan musim politik Dan perbedaan yang ada, jangan sampai menjadikan anda bermusuhan Dan tidak lagi yang penting adalah, yang terpenting adalah Jangan sampai tahun-tahun politik ini menjadikan kita loyo ngajinya Itu yang saya, apa, taking point Jangan sampai menjadikan kita futur, sehingga sibuk akhirnya perdebatan politik di sosial media Dan yang menjadi keedah, setiap kali tahun pemilu saya selalu sampaikan Baiknya pemimpin itu cerminan daripada baiknya rakyat Dan buruknya pemimpin adalah cerminan dari buruknya rakyat Karena Demikianlah kami menjadikan orang-orang zalim itu sebagai pemimpin Karena masyarakatnya juga zalim Jadi kalau ternyata, Bapak Ibu sekalian Ternyata, 2024, pemimpinnya ternyata adalah pemimpin yang zalim Berarti memang mayoritas masyarakat Indonesia masih zalim Kalau ternyata pemimpinnya baik, 2024, berarti masyarakat Indonesia baik Makanya pemimpin adalah cerminannya masyarakat Jadi jangan pernah kita expect pemimpin kita seperti Abu Bakar dan Umar Kalau kita tidak seperti Ali dan Osman Kenapa pada saat itu yang menjadi pemimpinnya Abu Bakar dan Umar? Kenapa? Karena yang menjadi rakyatnya adalah Osman Yang menjadi rakyatnya adalah Ali Yang menjadi rakyatnya adalah Abdul Rahman bin Awuf Yang menjadi rakyatnya adalah Abu Berhim Jarrah Yang menjadi rakyatnya adalah Tolhah Itu rakyatnya Abu Bakar Wajar saja pemimpinnya Abu Bakar Kalau sekarang pemimpin kita ternyata tidak seperti Abu Bakar dan Umar Berarti kitanya bukan Osman dan Ali Kan gitu, ya kan? Makanya daripada terlalu sibuk kita membahas tentang mengenai politik Bagaimana patah politik di Indonesia Saya bukan pengawat politik dan saya bukan tim ses salah satu pastelan Tapi kalau tiba-tiba saya diangkat jadi menteri Itu bukan karena saya tim ses ya Siapa-siapa jadi menteri kan? Sehingga pada musim-musim politik ini Tidaknya kita menjaga alisan kita Yang kedua, berbanyak ibadah